Hai guys welcome back to my YouTube channel kali ini aku membuat nasi goreng mentega tapi pakai sayur untuk cara pembuatannya tonton video ini sampai selesai ya jangan di skip skip langkah pertama disini aku cairkan atau panaskan buat anda makan mentega kemudian aku cepok 2 butik telur untuk jumlah telurnya bisa disesuaikan dengan seberat kalian sini turnya aku orak arit terus aku tambahkan urusan bawang merah disini aku menggunakan satu buah atau satu buah bawang merah ini sesuai selera aja untuk jumlah bawang merahnya lalu aku masukkan centokak sekitar 15 biji terus aku masukkan nasinya disini aku menggunakan satu centang setengah nasi putih kemudian kita aduk-aduk sambil rata disini untuk sayurannya aku menggunakan sayur kol atau kubis wortel cempokak dan bawang untuk sayurannya ini opsional kalian bisa pakai sebilan atau nggak pakai juga nggak masalah lalu disini aku tambahkan seperempat sendok teh garam aku juga menambahkan seperempat sendok teh lada kemudian kita aduk agar tidak gosong nasi goreng sudah matang kemudian kita letakkan di piring sekian video kali ini selamat mencoba di rumah terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe like and comment agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini see you next video